Berdasarkan data dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tabalong, per 28 Mei 2020 jumlah pasien positif COVID-19 masih nihil. Namun tim masih menunggu hasil swab test sejumlah PDP ringan yang saat ini telah diisolasi. Untuk mempertahankan perkembangan penyebaran virus corona pada angka minim tersebut, tim GTPP COVID-19 Tabalong telah menyiapkan sejumlah strategi. Juru bicara tim GTPP COVID-19 Tabalong, Dr. Taufi Kuraman Hamdi menjelaskan, strategi utama untuk menekan penyebaran virus corona di Tabalong adalah mencegah masuknya kasus import dengan memperketat screening di pintu masuk. Nah inilah ada strategi-strategi khusus. Pertama, kita harus menjaga jangan sampai kasus import terjadi lagi. Karena selama ini yang menyebabkan kita melihat itu kan kasusnya kasus import semua. Yang kedua, kita harus menseleksi, mensecreening yang ada di dalam masyarakat, apakah ada potensi-potensi penular atau yang disebut dengan transisi lupa. Itu yang harus kita bersihkan. Yang ketiga, sebetulnya semua itu kembali kepada kesadaran sebetulnya. Kalau kesadaran masyarakat tinggi, kita tidak rekod. Pastikan orang di tempat keramaian, di pasar, sebagainya menggunakan masker. Dr. Taufik menambahkan selain upaya dari pemerintah, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan juga sangat penting. Sebagai langkah, upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Sterlino Varian Titi, Vita Balong melaporkan.